Terima kasih Amin Amin Ya Rabbul Alamin Di sini menerangkan masalah Rasulullah S.A.W itu lagi waktu Israq Lagi waktu naik diangkat sama Allah S.W.T ke langit Namanya Israq Mi'rad Maka Rasulullah S.A.W disana melihat beberapa-beberapa kejadian Yaitu melihat beberapa-beberapa siksaan yang menimpa kepada seorang perempuan Apakah siksa itu juga cuma untuk perempuan tidak juga ada Orang-orang yang laki-laki nanti keterangannya di belakang Cuma di sini masih menerangkan untuk orang perempuan Suatu saat Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah Tuzahra itu menghadap ke Rasulullah S.A.W Lalu Rasulullah itu menangis Nangisnya itu parah Sarah katanya orang Madura nangis Lalu Sayyidina Ali sama Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah S.A.W Mengapa ya Rasulullah engkau menangis begitu parahnya menangis Sehingga begini Apa yang menjadi penyebabmu Penyebab sempian menangis seperti ini Kata Sayyidina Ali Maka Rasulullah S.A.W menjawab Tidak Ali tidak ada apa-apa Cuma saya Ali ingat di waktu saya Israq Mi'rad ke langit Saya ingat dan saya melihat Saya bayangkan beberapa kejadian-kejadian di sana Apa yang terjadi Ya Rasulullah kata Siti Fatimah Saya di sana Siti Fatimah Melihat banyak sekali orang perempuan Yang disiksa dengan siksaan yang pedih Sekali maka dari itu saya menangis seperti ini Kata Rasulullah S.A.W Lalu Siti Fatimah itu bertanya Apa siksaan-siksaan Yang panjenengan lihat di sana Ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Fakala Rasulullah S.A.W Ya Bunayyatu Ammal mu'allakatu bisya'riha Fa'innaha kanat la tu'wati sya'raha Minarrijal Siti Fatimah Saya di waktu Israq Melihat seorang perempuan Yang disiksa oleh Allah S.W.T Yang mana siksanya itu Rambutnya itu Digantung dengan api nuraka Yang sangat pedih Lalu Siti Fatimah bertanya Mengapa ya Rasulullah Seorang perempuan itu disiksa Dan digantung Rambutnya diikat rambutnya Lalu digantung Diapinar dengan api nuraka itu Maka Rasulullah menjawab Fa'innaha kanat la tu'wati sya'raha Minarrijal Itu siksanya seorang perempuan Yang tidak pernah menutup rambutnya Tidak pernah menutup auratnya Untuk laki-laki yang bukan mahrumnya Kata Rasulullah Sudah punya suami Ataupun belum punya suami Tidak pernah pakai hijab Tidak pernah menutup rambutnya Maka saya lihat siksanya Di atas langit itu Adalah Nanti rambutnya itu digantung Dengan api nuraka Siti Fatimah Kata Rasulullah S.W.T Lalu Siti Fatimah bertanya lagi Kepada Rasulullah Amal mu'allakotu bilisaniha Ya Rasulullah Kalau orang perempuan yang digantung Lidahnya itu Lidahnya ini Bukan mulutnya Lidahnya Ditarik Dikeluarkan Lalu digantungkan Dengan api nuraka Digantung Di neraka Dengan api nuraka Apa itu Rasulullah Fa innaha kanat tu'zi zawjah Itu siksanya orang Yang sering menyakiti Suaminya Siti Fatimah Yang sering misuh-misuh Yang sering mengundat-ngundat Kepada suaminya Masya Allah Makanya jadi Orang perempuan itu ya Kalau bisa diusahakan Menjadi istri Yang istri yang soliha Yang soliha Yang soliha Saya anda bisa panjang lebar ya Mari kita renungi Pikirkan sendiri Lebih-lebih santri yang ada Banyak perempuannya Atau yang bukan perempuan Tolong sampaikan kepada istrinya Masalah ini Supaya Istri panjenengan Nanti menjadi Istri yang soleh Yang soliha Lalu Siti Fatimah Bertanya lagi Wa amal mu'allah Kutubi sadai Kalau Hukumannya Siksanya Orang yang digantung Cucunya Mimiknya ini Dikentat-kentat Ditarik sama Allah Sama malaikat Lalu digantung Apa itu siksanya Kenapa ya Rasulullah Itu siksanya Orang yang sudah Punya suami Masih senang-senang Untuk mendapatkan pujian Dengan orang Lagi-lagi Lagi-lagi Maka siksanya Sama Allah Dikentung Ditarik Dikentat Cucunya Kemudian Perhiasan Nesteri mereka Dikentat 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 Mereka Mereka Dikentat Dengan Cara Seperti Itu Karena Dulunya Suka Menyebabkan Fitnah Dan Membesar Suaminya Kakinya Itu Diikat Keempat Dikentung Lidahnya Wanita Dikentat 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 Melukai Hati Orang Lagi Siksanya Orang Yang Panjir Dengan Liat Dikentat Kakinya Dikentat Wanita Yang Memakan Tubuhnya Sendiri Dikent Direnteng Kecucunya Itu Ya Rasulullah Seperti Manusia Yang Memakan Darah Daging Ditarik Lalu Diikat Seperti Itu Kalah Mereka Akan Disiksa Dengan Memakan Tubuhnya Sendiri Dikoyok Wanita Berkepala Babi Dan Bertubuh Keledai Dikroyok Sama Kalah Jepit Berkepala Babi Dan Bertubuh Keledai Selama Waktu Hidup Mereka Sering Dikuska Serta Sering Menggadu Lomba Orang Lain Dengan Jena Sediri Wanita Juga Suka Berpoyak Poyak Dengan Hatta Dan Jangan Mengeluarkan Zakat Ketujuh Dibeli Ular Besar Wanita Ini Saksa Dibeli Oleh Ular Besar Tidak Tubuhnya Hancur Adalah Mereka Yang Semasa Hidupnya Suka Mengantalkan Sholat Dan Suasa Meskipun Mereka Mampu Manusia Itulah Tadi Menjadi Orang Yang Mempunyai Ilmu Semoga Semua Penjelasan Ini Bisa Menyerahkan Bawa Untuk Memperbaiki Sikapnya Sahabat Beriman Jangan Lupa Berbagi Informasi Dan Share Video Ini Karena Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Wassalamualaikum Warahmatullahi Terserah Yang Penting Kalau Dipikir-pikir Alhamdulillah Kalau Orang Masih Bisa Adus Dari Adus Jinabat Adus Hid Bagaimana Siksanya Nanti Dihadapan Allah Kalau Orang Itu Setelah Jinabat Setelah Setubuh Setelah Hubungan Suami Istri Tidak Atus Besar Setelah Heid Tidak Mandi Besar Apa Siksanya Nanti Dikeroyok Oleh Ular Dikeroyok Koloh Jengking Kelangmang Ke Jepon Orang Natura Dan Dan Dia Susunya Dikentat Ditarik Di Ikat Ke Ubun Ubun Dan Juga Kakinya Ini Di Ikat Ke Susunya Juga Nuk Tubil Makanya Ingat Saudaraku Santriku Temanku Kalau Habis Jinabet Mandi Mandi Besar Habis Mandi Besar Karena Siksanya Di hadapan Allah Nanti Yang Tidak Tahu Belajar Belajar Yang Tidak Tahu Belajar Yang Sudah Tahu Hati Hati Wajib Adus Hed Wajib Adus Jinabet Watas Tahzi Bissolati Juga Mengentengkan Solat Nah Masya Allah Masya Allah Solatnya Dibi Anggap Enteng Apa Siksanya Kakinya Diikat Ke Cucunya Cucunya Juga Diikat Ke Ubun Ubun Dan Juga Dikeroyok Oleh Ular Dikeroyok Kalo Jengking Nanti Dihadapan Allah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Menangis Di Waktu Sayyidina Ali Dan Siti Fatimah Ke Beliau Rasulullah Menangis Karena Ingat Di Waktu Melihat Siksa Siksa Umat Nya Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Itu Masya Allah Masya Allah Mudah Mudahan Sedikit Manfaat Barokah Bisa Merenung Untuk Kita Sendiri Untuk Kita Semua Untuk Istri Kita Semua Kalo Punya Istri Kalo Seorang Istri Mudah Mudahan Ingat 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 Manfaat 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 Barokah 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 Mari Kita Ingat Hadis Hadis Rasulullah Siksa Siksa Umat Muhammad Yang Disiksa Oleh Allah Subhanahu Yang Rasulullah Melihat Di Waktu Isra Rasulullah Melihat Orang Seperti Itu Artinya Bukan Dulu Artinya Nanti Orang Yang Mengerjakan Seperti Itu Maka Siksanya Seperti Itu Semoga Difahami Semoga Manfaat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin